Ada konten kreator yang membuat sebuah konten kurang mendidik atau bahkan tidak mendidik sama sekali seperti contohnya konten prank, konten menyindir, konten pertengkaran, konten buka air atau konten yang dibawakan oleh seorang laki-laki bergaya seperti perempuan agar tampak kelucuannya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terus ke bawah. Hendaknya kami tidak mengatakan harus hukum dan sebagainya, dikasih edukasi. Tangkep mereka semuanya, kalau memang gak harus hukum. Kemudian didudukkan, dikasih peringatan, jangan melakukan lagi. Kami tidak mengatakan harus menghajar mereka tidak. Orang hebat kan tidak menghancurkan, tapi membangunkan. Jika ada orang salah, sehingga ini orang sudah terhancur, terkenal. Biasanya kontennya jelek dan sebagainya. Masya Allah, besok ngajak kebaikan. Wah ini punya nilai plus kok, tidak pada dirinya. Kan begitu lah, maksud kami begitu. Maka hai anda yang punya konten-konten aneh, merusak dan sebagainya. Mungkin semoga setelah mendengar suara ini, anda tetap dengan keterkenalan anda, ketenaran anda, cuman berubah. Nah, biasanya kotor-kotor di mulut anda sekarang jadi baik-baik. Kan eh ini yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang menyediakan ruang bagi siapapun untuk bisa membuat konten sendiri dan menjadi konten kreator. Konten yang mereka buat ini akan dapat menghasilkan uang sesuai dengan banyaknya penonton yang menontonnya. Permasalahannya di sini, ada konten kreator yang membuat sebuah konten kurang mendidik atau bahkan tidak menidik sama sekali seperti contohnya konten prank, konten menyindir, konten pertengkaran, konten buka air, atau konten yang dibawakan oleh seorang laki-laki bergaya seperti perempuan agar tampak kelucuannya. Parahnya, baru-baru ini ada konten yang membuat agama sebagai bahan guyonan. Mereka seolah membuat aliran sesat mengatasnamakan Islam, memperbolehkan tukar pasangan. Setelah video ini viral, maka yang bersangkutan mengatakan bahwa video itu hanya konten saja, bukan sebenarnya. Dan mirisnya, konten tidak menidik seperti itu banyak penontonnya. Melihat banyaknya penonton untuk konten seperti itu, dikhawatirkan makin banyak konten kreator yang berpikir untuk membuat konten serupa agar mendapatkan penonton banyak dan menghasilkan uang banyak juga. Melihat fenomennya itu, kami mohon nasihat dan bimbingan buya untuk para konten kreator agar tidak kebablasan dalam berkreasi karena konten yang sudah dibuat dan di-upload di media sosial. Maka kemungkinan yang melihatnya adalah semua orang dari berbagai usia. Mohon penjelasannya buya dan nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era global kemajuan teknologi yang sepesat ini, sehingga dunia seluas ini seperti kampung kecil. Kalau yang terjadi di negeri yang jauh di sana pun bisa nyampe beritanya ke tempat kita. Informasi dulu melalui kertas, koran, majalah, dan seterusnya. Hari ini bisa saja dengan video-video yang bisa disaksikan. Dan tampak lebih jelas dan lebih nyata dibanding tulisan. Kan begitu hari ini seperti itu. Maka di zaman semacam ini yang pertama tentunya kita sendiri. Yang harus menyadari bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan marah bahaya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Sehingga kita yang memilah dan memilih terlebih dahulu. Apa yang harus kita tonton. Dan untuk memilah dan memilih tentunya disitu ada rambu-rambu, ada ilmu. Seperti yang bertanya sudah bisa memilah dan memilih. Karena mungkin dia menghadiri tempat-tempat berilmu, tempat menuntut ilmu dekat dengan ulama. Dan paling tidak seperti itu dulu. Seperti yang bertanya, tahu bahasanya itu tidak baik. Sebelum kita menuntut ada perubahan di luar sana. Jadi kesalahan kita itu biasanya kalau ingin baik menggantungkan dengan di luar. Bukan dari diri kita. Menyalahkan di luar. Memang saya lingkungan begini, memang keadaan begini itu yang bisa gak, gak bisa baik. Mulailah dari diri anda sendiri. Sehingga anda menjadi orang yang kuat, biarpun ibaratnya dihempas ombak peradaban yang menyeramkan itu anda tetap tegar. Tidak akan berubah dengan prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akhlak dari diri anda sendiri. Maka anda kalau mau nonton-nonton, mesin buka youtube tentunya harus memilah dan memilih. Kan pilihannya banyak. Yang dijual kan bukan racun semuanya. Karena ada makanan sehat ibaratnya begitu. Masa kita ngambil makanan yang beracun? Meracuni akal kita, meracuni man kita. Ini kita gak cerdas dong. Ambil yang ada nutrisinya, ada vitaminnya buat keimanan kita, buat akhlak kita. Itu dulu. Yang harus kita hadirkan, kita pandai memilah dan memilih. Sehingga mungkin ini pendidikan yang harus kita ajarkan di era, di zaman teknologi yang sangat pesat ini. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita agar pandai memilah dan memilih. Tentunya kita beri alat memilah dan memilih, maka yang selalu kami sampaikan pendidikan, kenal agama dari dini itu penting sekali. Sehingga sangat tepat hari ini orang pengen anaknya menjadi seorang dokter, insidur, dan sebagainya. Tapi tidak lepas untuk disekolahkan di tempat yang dia juga belajar ilmu agama. Agar mengerti mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Baik ini dulu yang pertama. Anda sendiri. Kemudian yang kedua. Kalau kita ingin buat perubahan di luar sana, tentu perubahan kan bermacam-macam. Ada tugas. Mungkin Ustaz memberikan pesan-pesan kepada siapapun, orang tua, guru, pendidik, dan sebagainya. Untuk bersama-sama memberikan pembekalan kepada sampai melecehkan agama dan sebagainya. Atau nge-frank orang yang kadang membahayakan orang. Nge-frank orang, membahayakan orang lain. Itu dosa. Tidak boleh. Mengkara eb dan sebagainya. Kadang dibuat, dibarengin dengan kebodohan. Membongkar eb dirinya sendiri hanya karena untuk. Untuk konten saja, na'udhu billah. Itu kan karena kurang pendidikan. Dia tidak sadar. Yang hancur dia dan keturunannya. Anak cucunya bakal malu kalau punya kakek, punya nenek, seperti itu. Cuma dia tidak sadar. Maka ini perlu wajangan. Perlu makanya harus kompak para pendidik. Jadi begini loh ya. Jika dalam sebuah. Di sebuah masyarakat itu. Kita harus ngerti skala prioritas. Apa sih pesan yang harus kita sampaikan? Memang di situ ada mungkin ada. Ada wabah yang lain macam-macam. Tapi di saat akan ada banjir. Misalnya ada tanda-tanda banjir. Yang kita suarakan banjir dong. Artinya banyak kita suarakan. Maka di saat ada konten-konten. Atau mungkin wabah bencana hari ini adalah adanya konten-konten seperti itu. Maka terima kasih kepada penanya. Ini juga nasihat buat kita. Jadi tidaknya kita sering mengingatkan tentang hal-hal yang semacam itu. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih konten. Memilih-memilah dan memilih tontonan. Nasihat terus berlangsung. Kemudian lebih dari itu harapan kami adalah ini didengar oleh penguasa dong. yang punya kebijakan di negeri ini. Kita masih ingat dulu itu ada namanya penistaan agama zaman dulu itu adalah apa ya istilahnya. Kalau ada orang berbicara yang ada sesuatu yang menyangkut. Kalau ada dari sara suku agama, ras dan agama ya. Kalau ada sudah berbicara, menyentuh sara, ini kan dihukum. Ada sanksinya dulu. Dan hendaknya sepertinya ini harus dikembali, diangkat untuk menjaga. Kadang-kadang bukan saja agama, suku. Sara kan suku, agama, ras dan antara apa. A-nya lagi apa itu. Jadi sara bukan sara ya. Bukan sara ya. Ini kan singkatan ya. Jadi menyerendahkan suku lain. Tidak boleh. Mestinya ditangkap itu orang. Diberi nasihat. Apalagi sudah urusan agama. Jadi yang ketiga ini yang punya peran penting adalah penguasa. Tapi kami selalu jangan menggantungkan penguasa dong. Kita ingin berbuat baik kok. Kita pernah di sebuah negeri. Dan semoga sekarang masih ada. Kalau kalimat yang salah saja itu tidak bisa kita masuk. Waktu itu. Waktu itu. Karena ada protek. Saya itu mencari namanya Dr. Booty. Kemudian dalam webnya kan Booty. Rupanya O-nya itu ganti E, Beauty. Jadi kan kecantikan. Itu tidak bisa masuk. Mungkin masuk ke channel-channel porno nanti pada akhirnya. Jadi tidak bisa masuk. Rupanya salah huruf saja. Booty menjadi Beauty itu. Itu kenapa kok begitu? Nah kalau kita memasukkan judul-judul yang tidak pantas itu tersetop. Sehingga ini pentingnya sebuah negara yang peduli kepada moral, akhlak. Sehingga mestinya ada protek. Biarpun di era global ini. Tentu masih ada yang bisa dilakukan oleh negara untuk membatasi tentang kebrutalan-kebrutalan moral, pemikiran, dan seterusnya. Karena ini kalau dibiarkan, akhirnya biasa muncul cacimaki suku antar suku. Hanya bikin guyonan saja. Tiba-tiba saya, orang Jawa merendahkan suku Sunda. Orang Sunda merendahkan suku Batak. Ini kalau dibiarkan, ini bahaya sekali. Ini harus diberesi orang-orang yang membuat kerusahaan ini. Apalagi kalau masuk ranah agama. Ustadz hanya bisa memberikan petunjuk. Makanya harapan kami adalah, pemimpin berikutnya ini harus peduli urusan yang ditanyakan oleh penanya yang bijak ini. Peduli betul. Jadi harus dilacak ini orang. Yang membuat kalimat-kalimat yang menyakitkan, ini harus diberesin. Supaya nanti tidak ada konten-konten semacam itu. Kan bisa. Mungkin anak-anak kita saja melacak. Siapa ngomong begini bisa gak? Oh di sana tempatnya rumah sini bisa kok. Apalagi sebuah negara. Tapi sebelum negara bertindak, wahai hamba Allah, jangan biasa menjadi orang, orang yang lemah untuk membangun diri. Wah karena keadaan begini, mau kibat-kibat? Tidak. Tidak boleh menyerah. Mulai dari diri anda sendiri, memilah dan memilih konten yang harus anda dengar, anda lihat. Kemudian setelah itu, anda harus memberikan edukasi kepada siapapun, yang anda mampu menyampaikan edukasi pendidikan kepada mereka. Sampaikan. Di masjid, di anak-anak. Kemudian pendidikan kepada orang yang membuat konten-konten, kehalalan makanan dan sebagainya. Kemudian setelah itu adalah, mohon kepada pemerintah memperhatikan masalah ini, jangan sampai negeri ini dicabik-cabik oleh orang-orang yang hanya mencari rupiah. Sehingga mencaci dan mengolok. merendahkan suku lain, merendahkan agama. Kadang orang tidak boleh merendahkan dirinya sendiri, seharusnya kita larang. Tidak boleh orang memongkar, saya begini-begini dengan kejahatannya. Dengan na'udhu billah, everybody-nya. Seperti itu. Jadi karena merendahkan suku, aduk kita kembalikan, kita tegakkan ini. Ini mungkin yang harus disuarakan kembali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, terus ke bawah. Hendaknya, kami cinta kepada Anda, Presiden hari ini dan seterusnya. Ini bukan untuk Presiden, Imam kita di, Imam negara kita. Di masalah yang ditanyakan, penanya, hendaknya diperhatikan dengan serius. Kami tidak mengatakan harus hukum dan sebagainya. Dikasih edukasi. Tangkep mereka semuanya. Kalau tidak harus hukum, kemudian didudukkan, diajari, dikasih peringatan, jangan melakukan lagi. Kami tidak mengatakan harus menghajar mereka. Tidak. Orang hebat kan tidak menghancurkan, tapi membangunkan. Jika ada orang salah, sehingga ini orang sudah terhancur, terkenal. Biasanya kontennya jelek dan sebagainya. Masya Allah, besok ngajak kebaikan. Wah ini punya nilai plus kok pada dirinya. Kan begitu lah. Maksud kami begitu. Maka, Anda yang punya konten-konten aneh, merusak dan sebagainya, mungkin semoga setelah mendengar suara ini, Anda tetap dengan keterkenalan Anda, ketenaran Anda, cuma berubah. Biasanya kotor-kotor di mulut Anda, sekarang jadi baik-baik. eh ini yang kita inginkan. Jadi Anda kemarin sudah terlanjur, terkenal, maka keterkenalan Anda ini, Anda gunakan untuk kemuliaan. Ini kan bisa dibangun. Jadi kalau seandainya, kami bisa membantu teman-teman untuk diskusi bagaimana. agar konten kotor-kotor yang biasa sudah terkenal, maka kami sampaikan kepada yang sudah terlanjur, terkenal dengan konten Anda yang bermacam-macam, yang tidak mendidik, yang bahkan merusak, yang meredahkan diri Anda, meredahkan agama dan sebagainya, ingat, masih ada jalan untuk menjadikan itu semuanya mulia. Berhentilah dari itu semuanya. Pun Anda sudah terkenal, tinggal Anda menjadi orang-orang baik di dalam urusan konten ini. Ini saja yang harus kami sampaikan. Dan kepada presiden, gubernur, polisian, dan sebagainya, jihad Anda di sini, wah pahala Anda gede. Dan ingat, kerusahaan negara ini adalah karena liarnya konten. Dulu itu, kami masih ingat kok, ada sering kita dengar tentang pembredelan izin sebuah media dibredel. Kenapa dibredel? Bersama, ditutup izinnya karena melanggar. Eh, ini kan perlu. Dan itu untuk kemasalahan umat. Kemasalahan umat. Dan dari kami mulai, dari diri kami pribadi, karena selama ini kita bermain, di media juga banyak media. Kalau kami salah, tolong diingatkan dong. Ini harus begitu. Kita kan sama-sama, bukan di saat kami ngomong begini, berarti ini kami mendak. Kami betul ada kepleset omongan, tiba-tiba saya merendahkan orang lain. Tolong diingatkan siapapun, berhak Anda mengingatkan kami. Ini kita pengen bangun bareng-bareng baik. Bukankah mengatakan, wah media yang selah itu dibeli baku paling bus, tidak. Yuk kita bersama-sama membangun, membangun diri, saling mengingatkan, tentunya dengan saling cinta. Mungkin orang itu telah menyakiti Anda dengan konten yang merendahkan Anda. Coba, kalau dia bertobat menjadi orang mulia, jadi indahkan. Tidak perlu kita mendendam juga. Ingat kepada, mohon barangkali ini dengar oleh Bapak Presiden, siapapun Presidennya setelah ini, saya tidak tahu. Tapi tolong, ini penting banget. Dari kepolisian, kapolri, kemudian dari semuanya, oh ini indah jihad Anda, adalah bukan Anda perang di Medan Laga. Tetapi, menjaga persatuan bangsa ini, memperhatikan tentang liarnya konten-konten, cacemaki, jonten-jonten, Allah-Allah merendahkan, dan seterusnya. Yang itu sebetulnya adalah, akan menanamkan kebencian, yang akan terpendam di dada bangsa ini, sehingga dikit-dikit berantem, dikit-dikit perang, dan itulah kehancuran. Tolong semuanya, ini bukan PR-nya Presiden, dan kepolisian-polisian, bukan ini PR bersama. Karena hari ini pun, polisi juga ngerjakan, pekerjaannya banyak, bukan kejahatan pencurian, kejahatan yang lain ada. Cuma kami menyampaikan, ini adalah sesuai dengan pertanyaan, sangat penting. Terjadinya kejahatan-kejahatan yang bermacam-macam, daripada informasi-informasi yang tidak benar ini, dan bahkan ini, kebiasaan. Kalau sesuatu yang tidak baik, sudah dianggap biasa, maka orang akan mudah melakukan ketidakbaikan tersebut, karena dianggap biasa. Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahbam.